Hi, good morning everyone Let me introduce myself for you My name is Miss Ripko Limarali Silalahi I am Biology teacher For today, we learn about Human excretion system I have one question for you What is excretion? Atau Apa itu sistem excretion? Pasti anak-anak bisa jawab ya Kalau dalam versi bahasa indonesianya Sistem excretion itu Adalah sebuah sistem di dalam tubuh kita Dimana dia itu Membantu untuk mengeluarkan Semua Jat atau material apapun itu Yang tidak berguna dan bahkan mungkin Bisa menjadi racun Di dalam tubuh kita Itu kalau dalam bahasa indonesianya Tapi kalau misalnya dalam in englishnya Excretion is a system Of removal of substance waste Metabolism that isn't Useful for the body Such as Contohnya Exhale carbon dioxide gas When we breathe Pada saat kamu Bernafas Kamu mengeluarkan Carbon dioxide Itu salah satu contoh Dari substance waste nya tadi Yang memang harus kita keluarkan Kemudian yang kedua ada sweating Ataupun sweet Kita berkeringat Ya karena pada saat kamu berolahraga Atau melakukan sesuatu Keringat-keringat yang kita keluarkan itu Adalah salah satu bentuk dari Material ataupun zat yang tidak kita gunakan di dalam tubuh Kemudian yang ketiga ada urine Ataupun ya pada saat kita membuang air kecil Itu juga contoh-contoh dari zat-zat yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh tubuh Dan harus dikeluarkan So in short answer Excretion is defined as the elimination of waste products from the body Ingat ya anak-anak Produksnya itu tadi ada carbon dioxide Ada urine Dan juga ada sweating So kita lanjutkan Excretion system ini Masih ada kaitannya atau kolaborasinya itu dengan beberapa organ Ya for example digestive system The blood system Ataupun circulation system Karena itu memang tiga peranan yang penting sekali di dalam tubuh kita Disini kita membahas tentang organ-organnya Apa-apa aja sih organ-organnya Organ-organs in excretion system Yang pertama ada kidneys Ataupun nama lainnya itu bisa disebut dengan rain Jumlahnya itu dia ada dua Fungsinya adalah untuk filtering urine Ataupun untuk memfiltrasi darah kita Kemudian yang kedua itu ada paru-paru Ataupun oangs Ada bahasa lainnya juga itu bisa pulmo Dan itu untuk mengeluarkan substansi berupa carbon dioxide Yang ketiga ada liver Ya semua manusia itu pasti punya liver Fungsinya adalah untuk mengeluarkan Jat-jat beracun Boleh kita katakan sebagai poison of the body Atau toxic juga Jat-jat yang beracun dari dalam tubuh kita Kemudian yang keempat itu ada skin Ataupun kulit Kulit itu pasti mengeluarkan Keringat Dan keringat-keringat disini Nanti kita akan bahas satu per satu Mulai dari urin Sorry mulai dari kidney sampai ke skin Apa-apa aja nih Jat-jatnya yang dikeluarkan yang tidak berguna Atau yang masih berguna Juga benar-benar diabsorb Enggak boleh keluar dari tubuh Karena kalau yang berguna itu Secara tidak sengaja keluar dari tubuh Pasti akan mengakibatkan Ada penyakit-penyakit Atau kelainan-kelainan yang terjadi di dalam tubuh Kita lanjut ya Yang pertama kita bahas tentang kidney Kidney tadi itu nama lainnya adalah Ginjal Karakteristik daripada ginjal ini sendiri Kidney itu These organs work together To process, transport, collect, and excrete liquid waste Jadi dari kata-katanya tadi These organs work together These organs Berarti organnya memang ada dua Letaknya dia di sebelah Bagian tubuh kanan dan juga kiri kita Untuk mentransport Apa sih yang ditransport? Yang pastinya darah Ataupun blood kita sendiri Kemudian ada collect Collected Bisa disini nanti air Bisa juga hormon-hormon Kemudian NX liquid waste Itu dia kalau misalnya Sudah terkumpul semua Sudah tercollect Semua yang Tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita Maka nanti dia akan dibentuk Satu senyawa liquid waste Dan akan dikeluarkan dari dalam tubuh Karena memang tidak dipergunakan lagi Apa-apa aja karakteristik-karakteristik Daripada ginjal Ataupun kidneys Yang pertama itu Dari shapenya Dia itu bentuknya seperti kacang Ataupun the bean shape Kemudian dari warnanya Ginjal itu Reddish brown Ataupun dark red Juga bisa Kalau misalnya anak-anak baca di beberapa buku Ada yang membuatnya itu dark red Bisa juga dikatakan sebagai Reddish brown Atau ya berwarna merah-merah batas Seperti itu Untuk jumlahnya Ada dua pastinya Dan lokasinya di mana Lokasinya itu Di rongga perut kita Sebelah kanan dan kiri Lebih tepatnya lagi Dekat ke tulang belakang Atau Near the back wall of our abdomen Above our waist And below our ribcage Untuk beratnya Ya ataupun weight Daripada kidneys ini sendiri Dia berkisar antara 120 sampai 150 grams Jadi kalau misalnya diukur-ukur itu Kira-kira ya Satu genggaman tangan kita sendiri Atau ya Size-nya itu Boleh kita katakan Se Ya Se genggaman kamu Terus kita lanjutkan ke fungsinya Apa-apa aja sih fungsi-fungsi daripada ginjal The function of the Kidneys The one Filtering the blood to produce urine Itu sudah pasti Kemudian yang kedua Ada disposing of substance that harm the body Contohnya ada urea Kemudian yang ketiga ada Dispose of excessive substance in the body Or sugar content Jadi kalau misalnya kelebihan gula di dalam tubuh kita juga Bisa nanti diproses di dalam ginjal kita Kemudian yang keempat Ada untuk Maintain the balance of acids and bases in our body So kita Tubuh kita ini tidak boleh terlalu Kebanyakan asam Tidak boleh terlalu Basah juga Jadi memang kadarnya itu Ginjal yang mengontrolnya Supaya Dalam beraktifitas Kita tidak Mengalami Gangguan-gangguan Yang menghambat Ya daily activity kita Oke anak-anak Nanti Kalian bisa lihat Gambar yang ada di samping Sebelah sini Atau di sebelah sini Gambarnya ya Kita masuk kepada Ginjal Part of kidneys So kalau secara garis besar itu Ginjal Dia terbagi menjadi tiga Bagian terluarnya itu Disebut sebagai Cortex Karena dia bagian luar Kemudian di tengahnya itu Dia medula Dan bagian paling dalamnya itu Adalah pelvis renalis Pelvis renalis ini Yang untuk Srupus Ataupun untuk Ya jalan keluar Liquid waste nya tadi Atau boleh kita sebut saja Sebagai urin Yang sudah terkumpul Urin sejati Yang harus dikeluarkan Dari Pelvis renalis ini Jadi sekali lagi Part of kidneys nya Ada tiga Yang pertama itu Ada cortex Kemudian ada medula Dan yang ketiga Ada pelvis renalis Untuk bagian Cortex Sendiri Ya Cortex Dari ginjal Fungsinya itu Untuk filtrasi Filtration Dan ada bagian-bagian Di dalam ginjalnya Yang pertama Ada glomerulus Kemudian yang kedua Ada kapsula Bomen Jadi kedua bagian ini Glomerulus Dan juga kapsula Bomen nya Berfungsi Untuk membantu Memfiltrate Kalau ada Darah masuk Di Apa namanya Di Absorb oleh Pembulu darah kita Terus Dialirkan ke ginjal Maka nanti Ginjal akan Buka pintu Pertamanya Maka darah masuk Terus kemudian Akan disaring Yang disaring itu Berarti nanti Akan mulai dipisahkan Mana nih yang digunakan Dan mana yang tidak digunakan lagi Oke Kemudian yang kedua Ada medula Nah medula ini Fungsinya untuk Reabsorpsi Ataupun Reabsorption And augmentation Reabsorpsi Berarti dari katanya kan Re Re itu Mengulangi Apa yang dia ulangi Filtrasi yang pertama Biasanya kan Kalau kita Bukan kita ya Maksudnya Kalau ginjal itu Melakukan filtrasi Hasil pertamanya Itu belum murni Jadi gak itu yang langsung dibuang Maka ada Proses reabsorption Reabsorption ini Dia akan Memfiltrat kembali Hasil dari yang pertama tadi Untuk Jaga-jaga Yang pertama Atau kemudian Untuk mengambil Jat-jat yang tidak boleh keluar Memang harus ada Di dalam tubuh Maka itu fungsi Dari si reabsorptionnya Dan Ini terjadi Di kidney marrow Ataupun di Sum-sum Bagian ginjal Kemudian Di bagian medula Ini juga Ada proses Namanya Augmentasi Ataupun Augmentation Ini adalah penambahan Penambahan Yang dalam arti itu Kalau ada yang Substansi Yang harus dikeluarkan Tapi tidak tersaring Maka nanti akan ditambahkan Atau Kalau misalnya Ada yang Harusnya keluar Eh sorry Tidak keluar Tapi dikeluarkan Maka akan ditarik Jadi filtration Repsorption And augmentation Ini adalah Proses kolaboratif Supaya Menjaga Ingat ya Maintenance-nya tadi Untuk menjaga Asam Dan juga Basa tubuh Agar kita Dalam beraktifitas itu Tidak mengalami Gejala-gejala Ataupun Kelainan-kelainan Lalu Setelah dari Cortex Dia masuk Ke medula Terus kemudian Masuk ke bagian Pelvis Pelvis itu Adalah daerah Saluran Saluran yang Setelah dari Ginjal Nanti kalau misalnya Sudah terkumpul 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 Dalam jumlah Yang Yang Banyak Banyak itu Ya tergantung Dari Kantung kemihnya Manusia Ya yang Laki-laki Dengan perempuan itu Kapasitas untuk Menampungnya Pasti berbeda-beda Jadi kalau misalnya Nanti sudah penuh Maka nanti Kita Di dalam tubuh itu Akan ada hasrat Otak yang akan Memerintahkan Supaya dikeluarkan Nah Proses pengeluarannya itu Pelan-pelan Ujuk-ujuk-ujuk Dia dari pelvis Renalisnya Maka nanti turun ke ureter Dari ureter Masuk ke ureter Terus Bus keluar Dari dalam tubuh kita Melalui Alat Kelamin kita Masing-masing Jadi anak-anak Untuk proses Filtration blood Ataupun Filtrasi darah Untuk menghasilkan Urin Kira-kira Seperti itu Prosesnya Anak-anak bisa Perhatikan lagi Gambar-gambarnya Supaya lebih jelas lagi Sekali lagi saya tekankan Untuk kortex itu Yang paling penting Kamu harus ingat Part kortexnya Part medulanya Dan part pelvisnya Karena yang ketiga ini Adalah kolaboratif Untuk mengeluarkan Urin dari dalam tubuh kita Demikian penjelasan Dari Miss Ripka I hope you enjoy With my lesson study Dan kalau misalnya Ada kekurangan Mohon dimaafkan Sekian dan terima kasih Thank you